Bismillahirrahmanirrahim Itu habis sholat, dinazahnya, diangkat, tidak bisa lagi orang jalan Karena ramehnya orang, jadi dari kepala ke kepala Sampai ke kuburan Hadis 449 dari Ibnu Abbas Berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda Hadis ini riwayat Imam Muslim Imam Muslim riwayatkan di jelidduan nomor 655 Tidak ada seorang Muslim yang meninggal Kemudian 40 orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah Men sholati janazahnya Kecuali Allah menerima syafaat mereka untuknya Hadis ini memberikan kepada kita Pelajaran bahwasannya Makin banyak orang yang mensolati janazah Maka makin besar manfaatnya buat si mayyit Dan jumlah minimal disebutkan dalam hadis ini Kalau 40 orang Berikut syaratnya tidak Mushrik Dan musyrik ini umum Bisa masuk syirik besar, syirik kecil Syirik besar berarti tidak minta-minta pada kuburan Tidak pakai jimat, tidak segala macam Orang yang murni bertawahid Dan syirik kecil tidak riak Jadi dia sholat jenazah itu tidak ada riaknya Memang dia mau sholati jenazah ini Bukan karena mau dipuji orang Kalau 40 jumlahnya Maka mereka akan diterima syafaatnya Yang dimaksud dengan syafaat adalah doa yang dibaca pada saat Takbir yang ketiga Kita kalau takbir yang ketiga Allahu Akbar kita membaca Ada beberapa riwayat tentu berhubungan dengan doa-doa seperti ini Ampunilah dia, maafkanlah dia Allah Berikanlah dia keselamatan Dengan beragam macam doa Ya Allah karuniahkanlah untuk dia Keluarga lebih baik daripada keluarganya Rumah lebih baik daripada rumahnya Tetangga lebih baik daripada tetanggahnya Ini semua kita doakan agar Alam barzahnya bahagia Nah kalau 40 orang mendoakan ini luar biasa Makanya makin banyak orang sholat Makin bagus Itu mulia sekali orang yang disolati di masjid haram Mekah Pas malam 27 itu Luar biasa Berapa juta umat Islam yang sholat disitu Itu kalau di malam 27 diperkirakan sampai ke jalan Bisa sampai 3 jutaan kan dia Penuh Mana-mana orang sholat Maka kalau 3 juta kita cuma butuh 40 Anggap 1 persennya saja 3 juta berarti 30 ribu orang Disini cuma dibutuhkan 40 itu sudah luar biasa Makanya berdoa teman-teman sekalian Agar pada saat kita meninggal Rameh disolati orang Syekh bin Bas rahimahullah Waktu saat beliau meninggal disolati di Mekah Itu habis sholat Dinazahnya diangkat Tidak bisa lagi orang jalan Karena ramehnya orang Jadi dari kepala ke kepala Sampai ke kumburannya Di Maklah 7 km Tidak ada tempat Tidak bisa lagi sudah Jadi dari kepala ke kepala Sampai kali yang lahatnya Saking ramehnya orang yang Hadir Kita mendapatkan syafaat Artinya pasti diampuni Pasti diselamatkan Segala macam ini Fadilah yang luar biasa Tentu disini teman-teman Yang dimaksud dengan syafaat Tadi adalah doanya pada saat sholat Itu yang lebih pas dalam Terjemahan hadith ini Atau makna daripada hadith ini Alhamdulillah Terjemahan hadih Terima kasih.